Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sahabat yang berbahagia, semoga semuanya baik-baik saja Dan bagi yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Sahabat yang berbahagia, hari ini kita santai saja Saya berada di luar rumah Karena saat ini cuacanya sangat panas sekali Sehingga kalau berada di luar rumah ini Kita akan mendapatkan angin yang segar Sehingga akan mengurangi rasa hawa panas tersebut Oke teman-teman yang berbahagia Kembali pada kesempatan ini Saya ingin berbagi tutorial Khususnya bagi teman-teman yang belum mengerti Dan belum memahami Tanda kunci yang ada di aplikasi Kain Master Nah bagi sahabat yang sudah mengerti Silahkan di skip saja Dan bagi yang belum mengerti Ikuti tutorial berikut ini Step by step dan jangan di skip Agar apa yang saya sampaikan Bisa dimengerti 100% Oke kita masuk ke tutorial berikut ini Oke sahabat yang berbahagia Kita mulai tutorialnya Yang pertama kita buka layar baru Pada aplikasi Kain Master Oke saya pilih rasio 16 per 19 Oke kemudian kita cari media Oke saya ambil Misalnya latar belakang saja ya Yang warna kuning Nah ini Sudah saya ambil latar belakang Berwarna kuning Oke ya teman-teman Nah teman-teman Disini Teman-teman tidak akan melihat Tanda kunci Sebagai mana yang mau kita pelajari Nah kunci tersebut akan muncul Setelah kita menggunakan Atau memanfaatkan Fitur lapisan Nah ini fitur lapisan ya Nah nanti kalau di fitur ini Kita manfaatkan Maka tanda kunci akan muncul Oke coba kita klik Nah ini Saya manfaatkan Misalnya tag ya teman-teman Nah saya tulis disini Belajar Kain Master Oke ya ini sudah ada tag teman-teman Nah kunci tersebut Kunci yang ini ya Ini sebenarnya kegunaannya Atau fungsinya untuk memindahkan Objek dari satu titik Ke titik yang lain Misalnya ini Tulisan belajar Kain Master ini Mau kita buat Bergerak misalnya Mau kita pindahkan dari sini Terus ke sini Dia berjalan Atau misalnya tulisan Belajar Kain Master ini Mau kita bikin bergerak Ke atas sini Ke samping Kanan Turun ke bawah Terus ke kiri lagi Nah ini bisa kita Gerakkan seperti ini Dengan memanfaatkan Tanda kunci Oke sebagai contoh Ini saya gerakkan ya Oke dari sebelah sini Saya klik Tanda kunci Oke teman-teman Kalau sudah klik tanda kunci Kita geser sedikit Nah muncul tanda Plus seperti ini ya Nah seperti ini Maka teman-teman tinggal klik disini Oke saya klik tanda plus disini Nah lalu mau kita pindahkan Kemana tag ini Kita gerakkan Oke saya gerakkan Secara perlahan ya Oke ya teman-teman Sampai ke sini Oke Nah selanjutnya kalau sudah tag sampai sini Mau kita bikin tagnya berjalan ke atas lagi ya Secara Vertical ke atas Maka kita gerakkan lagi sedikit Nah seperti ini Kemudian tekan tanda plus Oke lalu kita gerakkan ke atas Nah Oke Kemudian Kita turunkan lagi ya Bentar Saya klik Nah seperti ini teman-teman Kemudian Kita turunkan lagi Kita klik lagi Tanda kunci ini tadi Nah kita klik lagi Tanda plus Plus yang di samping kanan ini Yang bulat tanda plus Kemudian kita gerakkan lagi Ke bawah Nah ini mau kita tempatkan lagi Ke sebelah Pojok kanan Oke teman-teman Nah seperti itu Kemudian kita gerakkan lagi Ke atas Paling kiri Oke Sini ya Nah kalau sudah Kita conteng Kanan atas ini Nah yang ini ya Kita klik Kita klik disini Nah ini kita klik disini Oke Nah sekarang kita lihat Oke kita jalankan Nah seperti ini Teman-teman Nah inilah kegunaan Tanda Kunci tersebut Jadi untuk memindahkan Objek dari satu titik Ke titik yang lainnya Oke sekarang kita contohkan lagi Gambar Kita klik di lapisan Oke kita cari gambar Nah ini Nah misalnya gambar ini Mau saya gerakkan Atau saya pindahkan Dari posisi ini ya Teman-teman gambarnya Nah saya klik Tanda kunci ini Nah ini saya klik Tanda plus Kemudian saya gerakkan Ke atas Aku kecil ya Sampai disini Oke Kemudian Dari sini saya tekan lagi Tanda plus Untuk memindahkan Ke atas ini lagi Semakin kecil ya Nah sampai ke sini Oke Kemudian 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 dari Atas ini Mau saya turunkan lagi Saya klik Tanda plus Kemudian Saya turunkan Oke Besar disini Oke Kemudian Saya klik lagi Tanda plus Untuk menurunkan Ke pojok Sebelah Kiri Kemudian disini Ini saya besarkan Oke Kemudian Saya plus lagi Saya pindahkan lagi Posisi Sebuah sini Nah oke Kalau sudah selesai Kita klik Conteng Sebelah kanan Pojok atas Nah oke Teman-teman Selanjutnya Kita Tes Nah ini kan Teman-teman Besar Oke Oke Nah ini Sudah selesai Tutorialnya Oke teman-teman Demikian Cara Menggunakan Simbol Kunci Pada aplikasi Kain Masker Kain Masker